Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji Tuhan loh, kita punya menteri agama baru satu hari dilantik Langsung beliau ngomong Selamat Natal kepada umat Kristiani Saya bangga saudara Saya bangga loh sebagai umat Kristen Dalam tanda petik diakui oleh negara Beliau mengatakan ini kementerian agama ini untuk semua Hebat, baru satu hari dilantik loh Ya, sekarang 24 Desember 2020 Kalau toh belum ada yang mengusulkan Saya menjadi pionir yang pertama kali mengusulkan Bapak Menteri Agama yang sekarang ini Yaitu Bapak Kolil Saya kalau menyebutnya Bapak Kolil ya Ya, sebagai Bapak Toleransi Kedua Loh, kok Bapak Toleransi Kedua Yang pertama Bapak Toleransi adalah Almarhum Kiai Haji Abdul Ramhan Wahid atau Gusdur Itu Bapak Toleransi yang pertama Nah, Menteri Agama yang sekarang Yang baru menjabat satu hari ini Saya mengusulkan ya Kepada beliau itu nanti Diberi gelar Bapak Toleransi Kedua Ya Kenapa saya berani mengatakan itu Saya jamin ini Bapak Menteri yang sekarang ini Tidak akan berubah NKRI-nya tidak akan berubah Toleransinya tidak akan berubah Kita sudah tahu track record beliau Kami umat Kristen mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Menteri Agama Juga kami bersyukur Eh, orang Kristen dihargai Ya Selevel Menteri mengatakan Menteri Agama mengatakan Selamat merayakan Natal Sudah Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari umat Kristiani Ya Selama ini kan hayo Bapak Ibu Ya Saya saja mau mengucapkan selamat idul Fitri Mikir Karena Ya Jangan-jangan dia gak mau Saya Saya Selamat idul Fitri Jangan-jangan mereka gak mau Tunggu sampai dia Ngirim ke saya Pak Pendeta Mohon maaf ya Baru saya bales Oh berarti dia bersedia Ya Sampai segitu loh Pak Menteri Supaya Pak Menteri tahu Kondisi kita itu sekarang sampai segitu Kalau orang Kristen gak dapat Ucapan selamat Natal Gak ngaruh apa-apa Tapi kan dari dulu juga Kita sering memberi ucapan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara kami Umat Muslim Sekarang kami ragu-ragu loh Pak Mau gak ya dia terima ya Nah Dengan munculnya Bapak Mengatakan bahwa Selamat merayakan Natal Ya Umat Kristiani Ya mudah-mudahan nanti setelah ini Itu tidak ada lagi Ya Yang mengatakan Nah udah begitulah Pak ya WC Pak Ya Saya mengusulkan Bapak Toleransi kedua Sebab Bapak Toleransi yang pertama Beliau Almarhum Bapak Kiai Haji Kiai Haji Abdul Manwahid Gusdur Itu Bapak Toleransi pertama Kalau Menteri Agama sekarang Toleransi kedua Bapak Toleransi kedua Maksudnya Apa Penerus Penerus dari Toleransi yang Dulu sudah dicanangkan oleh Almarhum Gusdur Baik Bapak Ibu Saudara Sekarang saya akan membahas Sebuah tema ini Kan urusannya Kristen ya Pendeta dong Pendeta ngomong Kristen dong Selamat Natal Selamat Tahun Baru Kita akan bahas gini Yesus Berhenti Jadi Utusan 2000 tahun lalu Saya ulang Yesus Berhenti Jadi Utusan 2000 tahun lalu Ya Sekarang tahun 2020 Yesus Berhenti Jadi utusan itu Tahun 33 Masei Tepatnya 1900 Berapa Kalipat 33 itu Sekarang 87 Tahun lalu 1987 Tahun lalu Betul ya Tambah 33 Betul 2020 1987 Tahun lalu Ya supaya gampang 2000 tahun lah ya 2000 tahun lalu Itu Yesus sudah berhenti Jadi utusan Lah kok masih ada Yang hari ini Pak Pendeta Yesus itu cuman utusan Astagfirullah Gitu ya Saya kadang-kadang Kalau gitu Begitu ya Astagfirullah Pak Yesus itu Berhenti jadi utusan Sudah 2000 tahun lalu Oh gitu ya Pak Terus sekarang Yesus jadi apa Jadi Allah Ada ayatnya Pak Lalu kita kasih ayatnya Diem Ya Sebenarnya Yesus jadi utusan Sejak kapan Ya sejak Yesus lahir Ya itu Tetapi nanti setelah 30 tahun sih Baru Baru misi Kan ada Diutus untuk Satu misi Misinya Misi apa ya Misi penyelamatan Ya besok kita ada Tayangan Natal Nanti dengerin itu Yesus Satu misi doang Misi karya Penyelamatan Berhasil nggak Berhasil Jadi utusan Nggak Jadi utusan Very clear ya Kalau Bapak Ibu Saudara Membaca di dalam Yohanes Pasal 17 itu Ya dong Aku yang engkau utus Supaya Semua tahu Engkau lah yang mengutus aku Berarti Yesus utusan Yes Saya pendeta Henditan Dianta Gereja Alkitab Alasa Tidak pernah Menyangkal Bahwa Yesus Adalah utusan Tapi Itu dulu 2000 tahun lalu Itu Bedanya disitu Pak Ya Lalu Sudah beres dong Misinya berhasil dong Misinya apa sih Penebusan Iblis kalah nggak Kalah Lalu Setelah Iblis kalah Gimana Dikunci itu Digembok itu Apa Maut dan kerajaan maut Wahyu 1 Ayat 18 Yesus memegang Segala kunci maut Dan kerajaan maut Iblis di kalahkan Kuasa dosanya Dikalahkan dong Betul 1 Korintus 15 Ayat 5455 Terus Kemana dong Iblisnya Mengembara 1 Petrus 5 Ayat 8 Mengaum-ngaum Di udara ini Masuk ke mal-mal Ke jembatan-jembatan Ya Ke Gua-gua Gua-gua itu Banyak iblis Banyak setan Ya Jembatan Ya Mall Itu juga banyak Di mall kan Terutama kuntelana Yang banyak disitu Ya berkali-kali Saya mengingatkan Di mall itu Banyak kuntelana Ya Kuntelananya Pakai rambutnya Rebonding Di chat Pakai rock mini Itu kuntelana Ya Mengembara Ya 1 Petrus 5 Ayat 8 Tapi walaupun Mengembara Menguasai dunia Sehingga dunia ini Dikuasai oleh Si jahat 1 1 Yohanes 5 Ayat 19 Ya Jadi saya ulang Yesus jadi utusan Sukses enggak? Sukses Iblisnya kalah enggak? Kalah Kerajaannya Rumahnya digembok enggak? Digembok Di kuncinya Dipegang Yesus Terus iblisnya kemana? Diusir Mengembara Ya Tadi di mall Di jembatan Di gua Ya Pokoknya tempat gelap lah Nah itu banyak Banyak iblis Banyak setan Di tempat gelap Sebab Setan itu tidak senang Dengan tempat terang Ya Tidak dulu pak Sudah lah Sudah Terus Apa tadi Malah jadi lupa jadinya Jadinya Sudah di kalahkan Oke Clear? Clear Jadi Yesus jadi utusan Sukses? Sukses Ini dia masalahnya Yesus kembali dong Habis jadi utusannya Alah kembali Nah yang kembali inilah Yang Anda enggak paham Anda sibuk aja Enggak pernah move on aja Yesus itu cuman utusan Cuman utusan Udah ngerti pak Kami udah ngerti Yesus utusan Yang Anda belum ngerti Yesus sudah balik ke surga Sebagai apa? Jadi Allah lagi Ngerti? Makanya Allah menjadi manusia Firman menjadi manusia Allah dibentuk Udah beres misinya Balik lagi ke surga Ya Disana sebagai apa? Catat baik-baik Sebagai Allah Wahyu 21 ayat 7 Baca Sebagai Allah Sebagai Tuhan Alah Alfa Omega Yang Maha Kuasa Wahyu 1 ayat 8 Baca Wahyu 21 ayat 6 Baca Sebagai Satu-satunya Penguasa Di surga Yang duduk Di tahta surga Seorang Tidak ada yang lain Tidak ada penguasa lain Selain Yesus Kristus Baca Wahyu 4 Ayat 2 Penjelasannya Di ayat 8 Dan ayat 11 Baca Wahyu 6 Ayat 10 Satu-satunya Penguasa Baca juga Yudas Satu ayat 4 Yesus adalah Yang disembah Di surga Wahyu 22 Ayat 3 Dan 4 Wahyu 11 Ayat 15 Ayat 17 Ya Dulu Waktu di bumi Yesus kan sujud Doa kepada Allah Betul dong Minta kepada Allah Betul Sebagai utusan Yesus itu Pasti dong Doa kepada Allah Minta kepada Allah Minta kepada yang mengutus Allahnya siapa Bapak Ya Lalu Setelah selesai tugasnya Yesus Ngomong gak Yesus ngomong Aku sekarang udah gak utusan lagi loh Ngomong gak Ngomong Cuman Alkitab itu bukan tesis Bukan skripsi ya Bapak Ibu ya Dulu Waktu Yesus Datang ke bumi Allah jadi manusia Namanya Yesus Yesus ngomong Aku ini utusannya Allah Ya Kan Yesus Sangat hormat dong Kepada Allah itu Allah yang adalah Bapak kiasan itu Betul Ketika dia Ketika dia kembali Yesus Yesus Lalu Yesus Yesus juga memberi contoh Tidak bisa Tidak bisa dia Sembarangan Maka dia ngomong begini Murid-murid Nanti kamu doa Kepadaku ya Kan kemarin aku Nyuruh doa ke Bapak Sekarang kamu Mulai Akan tiba saatnya Maksudnya ketika Yesus Sudah naik ke surga Kamu doa Ayat 7 I sell to bigat Aku jadi Allah Kalau Anda cuman nunjukin Ayat Alkitab Yesus utusan Saya sudah tahu Pak Anda saja yang gak ngerti Bahwa Yesus itu Kembali ke surga Sebagai Allah Itu yang Anda gak paham Ngotot cuman Pak saya bisa tunjukin Yesus itu Cuman utusan Udah tahu Yang Anda tidak tahu adalah Ketika Yesus naik ke surga Udah 2000 tahun lalu Yesus jadi Allah Anda gak tahu toh Kami tahu ya Sorry aja Pak Kalau Anda cuman Cuman nunjukin ayatnya Yesus utusan Udah tahu Pak Ibaratnya itu Itu zaman saya teka Pak Sekarang kami sudah jadi pendeta Udah setuah gini Udah ngerti Ya Urusan-urusan zaman Yesus teka dulu Yesus Apa maksudnya Waktu saya masih teka Mengetahui bahwa Yesus itu Cuman utusan Sekarang kami sudah jadi pendeta Sudah tahu Yesus sekarang Allah Anda kan gak tahu Nah ini dia Atau pura-pura gak tahu Dikasih tahu tapi tegar tengkok Clear Bapak Ibu Saudara Yesus menjadi utusan Sudah selesai 2000 tahun lalu Ya Yesus sudah selesai Jadi utusan 2000 tahun lalu Jadi Yesus sekarang apa Allah Yesus sekarang apa Tuhan Allah Yesus sekarang apa Satu-satunya yang duduk Di tata surga Yesus sekarang apa Disembah di surga Yesus sekarang apa Satu-satunya penguasa di surga Nanti punya misi lagi Enggak punya Delapan Delapan mana Delapan misi lagi Dulu kan Allah jadi manusia Cuman satu misinya Nanti Datang lagi Delapan misinya Apa saja yang misinya delapan Nah itu dia Terus nanti yang datang siapa Apakah Yesus lagi Nah itu dia Ikut sekolah Alkitab Baru Anda tahu Ya nanti kita kasih tahu Oh iya benar Pakai ayat Alkitab Yes Kalau HTD Pendeta HTD itu Pasti pakai ayat Alkitab Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Silahkan ikut sekolah Alkitab Supaya Anda tahu seperti ini Iya ya Kita selama ini Muter-muter Pokoknya Yesus itu utusan Lah iya Anda gak mau move on Ya Udah 2000 tahun lalu Pak aja Betul Sekarang Yesus Allah yang benar Terima kasih Saya mau mengucapkan terima kasih lagi Kepada Bapak Menteri Agama Ya Kami jadi Aduh Seneng Pak Ya Kita ini Hidup di Indonesia Diakui Ya itu Ya tidak Tidak Seperti yang udah-udah Mudah-mudahan nanti dengan ini Kita udah gak ragu-ragu lagi Pak Nanti kalau mereka lebaran Atau Bapak lebaran Juga kita mengirimkan Selamat Idul Fitri Mohon naaf lahir batin Berani Pak Kalau selama ini kan Aduh Nanti dia mau terima gak ya Jangan-jangan Dia sudah diracuni Oleh Dalam tanda betik Apa itu Paham Radikal Gak boleh Itu mengucapkan Natal Kita juga gak boleh Menerima Ucapan lebaran Mudah-mudahan Pak Dengan kepemimpinan Bapak ini Indonesia menjadi Lebih Toleran Toleransi antarumat beragama Lebih damai Pasti Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haleluya Amin Selamat menikmati